Intro Pemirsa Taburanjil yang dikasihi Tuhan Dan salam sejahtera bagi kita selama tahun baru Untuk kita sekalian dan kita berjumpa lagi dalam program siaran Tabura Injil Klasis GKI Apin Selatan Untuk membaca dan merenungkan firman bersama-sama hari ini Terdapat dalam kitab keluaran Pasal 24 ayat 12 sampai 18 Mari kita berdoa Ya Allah, Ya Tuhan kami atas lindunganmu, atas penyertaanmu kami dapat bertemu lagi Dalam program siaran Tabura Injil Kami hendak membaca dan mendengarkan firman bersama-sama Jadikanlah itu berkat yang memperteguh iman dan percaya kami Dan menyukacitakan hati kami Terpujilah namamu Ya Allah Berilah firmanmu bagi kami Demi Kristus Tuhan Amin Keluaran pasal 24 Ayat 12 sampai 18 Saya baca untuk kita sekalian Musa di Gunung Sinai Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah menghadap aku ke atas gunung Dan tinggallah di sana Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu Yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka Lalu bangunlah Musa Dan Yusua abdinya Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata Tinggallah di sini menunggu kami Sampai kami kembali lagi kepadamu Bukankah Harun dan Hur Ada bersama-sama dengan kamu Siapa yang ada perkaranya Datanglah kepada mereka Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai Dan awan itu menutupinya enam hari lamanya Pada hari ketujuh Dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu Tampaknya kemuliaan Tuhan Sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung Pada pemandangan orang Israel Masuklah Musa Ketengah-tengah awan itu Dengan mendaki gunung itu Lalu tinggallah ia di atas gunung Itu empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita adalah berbahagia kita Yang memelihara dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan Banyak kali kita harus bersabar Untuk meraih atau mendapatkan sesuatu yang baik Dalam perikob ini Tuhan memanggil Musa untuk naik ke gunung Sinai Dan Tuhan akan memberikan perintah yang telah dituliskan Untuk diajarkan kepada Israel Musa pun naik ke gunung Sinai dan awan menutupinya Meski demikian Tidak serta-merta Musa langsung bertemu Tuhan Musa harus tinggal di atas gunung itu enam hari lamanya Musa bersabar Menantikan perjumpaannya dengan Tuhan Musa bersabar menantikan waktu Tuhan Musa bersabar menantikan kehendak Tuhan Musa juga bersabar menantikan janji Tuhan Sampai pada hari yang ketujuh Tuhan memanggil Musa dari dalam awan-awan itu Dan kemudian Musa masih harus tinggal empat puluh hari lagi di gunung Tuhan itu Itulah seorang Musa yang kesabarannya teruji Karena ia sungguh-sungguh mencintai dan mengimani Tuhan Pemirsa Tabra Injil yang dikasihi Tuhan Apakah kita dapat menunjukkan kesabaran kita Untuk menerima apa yang indah yang Tuhan kehendaki bagi kita Perjalanan hidup di tahun yang baru ini masih panjang Akan ada banyak hal yang harus kita gumuli Yang harus kita jalani Tunjukkanlah kesabaran kita Untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan Tunjukkanlah kesabaran kita untuk menantikan dan menerima apa yang mau Tuhan beri Sebagai jawabannya atas doa-doa kita Tunjukkanlah juga kesabaran kita Untuk melakukan banyak tanggung jawab Yang Tuhan kasih Untuk kita kerjakan Dalam setiap hari kehidupan kita Tunjukkanlah kesabaran kita Ketika kita harus menjalani hari-hari Dengan kondisi tubuh yang tidak sehat Tunjukkanlah juga kesabaran kita Ketika kita harus menjalani hari-hari yang diguyur hujan lebat Dan mentari seakan enggan untuk memancarkan panasnya Ada banyak hal yang akan dihadapi dan dijalani di tahun ini Kiranya kesabaran kita juga teruji Seperti kesabaran seorang Musa Abdi Allah Dan imanilah bahwa dibalik semua itu Berkat-berkat serta keselamatan Dalam penyertaan Tuhan Senantiasa ia hadirkan Dalam kehidupan kita Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan Jalanilah tahun ini Dengan penuh kesabaran Kesetiaan Sambil memuliakan dia Serta imanilah Bahwa ada saat dimana Tuhan Akan menyatakan Yang indah dalam kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Kami mengucap syukur ya Tuhan Karena Engkau menyertai kami Kami boleh ada sebagaimana kami ada Dengan baik adanya Dan kami boleh bertemu lagi dalam program siaran Tabura Injil ini Membaca dan merenungkan firman bersama hari ini Ajarkan kami untuk setia Ajar kami untuk bersabar Senantiasa menantikan Apa yang Tuhan kehendaki Bagi kami Dalam menjalani hari-hari hidup kami Bapak berkatilah kami Anak-anakmu Sepanjang tahun Yang akan kami jalani Terus ke depan Kasih sayang Tuhan Terus ada Bagi kami anak-anakmu Berkati Program ini Siaran Tabura Injil ini Untuk terus menjadi wadah kesaksian Yang memberitakan tentang Keagungan dan kemuliaan Tuhan Berkati setiap anak-anakmu Yang mengelola Program ini Dalam seluruh kehidupan mereka Inilah persembahan mereka Di hadapan Tuhan Karena mereka dapat memberi yang terbaik Lewat program siaran ini Ya Allah Berkatilah Klasis GKI Apen Selatan Dalam seluruh kerja Seluruh tugas tanggung jawab Dan pelayanan mereka Bahkan jemaat-jemaat Dalam wilayah Pelayanan klasis Ya Pen Selatan Seluruh hamba-hamba Tuhan Majelis-majelis jemaat Semua yang memberi dukungan Bagi pekerjaan pelayanan Tuhan jaga Tuhan pelihara Dan lindungi Bahkan kehidupan umatmu Di sini Engkau berkati setiap mereka Dengan apa yang umatmu perlu Kami mendoakan kemitraan Pemerintah dan gereja Tuhan juga menjaga Kami sekalian Supaya hubungan kemitraan ini Terus berlangsung Dengan baik Dan selalu menjadi berkat Terima kasih Bapak Ini kami Ini doa kami Kepadamu Ini syukur kami Kepadamu Biarlah engkau sendiri Menaruh berkatmu Atas kehidupan kami Anak-anakmu Anugerah Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Bapak Persekutuan dengan roh kudus Menyertai dan memberkati kami Umatmu Sekarang dan selamanya Amin Pemirsa Tabura Injil Yang dikasihi Tuhan Demikian Perenungan dan doa kita Saat ini Tuhan memberkati kita Shalom Terima kasih